Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat melakukan kunjungan dan monitoring evaluasi kegiatan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balikbang Provinsi Kalbar agar masuk ke dalam zona hijau standar pelayanan publik. Masukan dari ombudsman tersebut nantinya akan digunakan saat melakukan tugas kelitbangan di masyarakat. Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat Agus Priyadi mengatakan, Ombudsman selalu memberikan masukan-masukan kepada setiap organisasi perangkat daerah di Kalimantan Barat agar standar pelayanan publiknya masuk dalam zona hijau. Apalagi Gubernur Kalimantan Barat sangat peduli tentang standar kualitas pelayanan publik yang baik dan cepat. Saat melakukan kunjungan dan monitoring terkait tugas dan kewajiban dari Balikbang untuk mengembangkan potensi Kalimantan Barat tentu sangat didukung oleh ombudsman dengan memberikan kiat-kiat khusus agar kinerja pelayanan publik semakin baik. Bulan lalu ya kalau tidak salah, di bulan lalu memang ada perubahan dari dinas-dinas itu. Perubahan karena kami melakukan pendampingan internal juga. Ternyata insya Allah bisa provinsi ini meraih hijau yang tadi. Balikbang belum kita nilai, belum kita nilai secara resmi. Tadi kan dalam rangka mereka meminta kami, ini loh yang sudah kami lakukan. Bagaimana pendapat pemusuhan? Pendahuluan lah begitu. Bina kami, bina petugas-petugas kami dalam rangka memperoleh zona hijau. Zona hijau ini bisa diperoleh nanti setelah dinilai secara resmi agar petugas-petugas pelayanan publik terkait dengan perizinan, pelaitan dengan MED tadi, kami bisa dibina petugas-petugasnya yang tadinya mungkin tata kultur kata kita melayan masyarakat dengan baik. Terkait dengan pembinaan ini, kami berharap dengan adanya pembinaan ini mungkin berubah, bisa berubah. Meski Balitbang, Kalimantan Barat belum masuk dalam zona hijau penilaian ombudsman, namun perbaikan standar pelayanan publik terus dilakukan. Begitu juga dengan pengembangan potensi berdasarkan riset dan para peneliti agar dipokuskan lebih kepada pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan program kerja dari Gubernur Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainews, melaporkan.